Good morning everybody, di sesi kali ini Miss akan memberikan kisih-kisih tentang ujian semester bahasa inggris kita yang akan diadakan minggu depan. Miss ambil dari note 6, catatan 6 sampai nanti note 10, catatan 10. Baik kita review note 6 nya ya, offering something, menawarkan sesuatu. Nah ketika kita menawarkan sesuatu, maka akan ada respon yaitu jawabannya apakah tawaran itu kita terima atau kita tolak. Misalnya ada pertanyaan, do you want some price? Apa kamu mau nasi? Seandainya kamu menerima, kamu cukup dengan merespon yes I do. Kalau kamu tidak bersedia, kamu boleh meresponnya dengan no I don't atau no thanks. Oke, nah selebihnya kalau ada tawaran, what do you want? Apa yang kamu inginkan? Kamu bisa menyebutkan apa yang kamu inginkan. I want some ice cream atau coffee please. Nah selanjutnya, apabila ada penawaran, do you want to eat or drink? Kamu sebutkan eat makanan, berarti nama-nama makanan. Sedangkan drink minuman, kamu sebutkan nama-nama minuman. Contoh meresponnya adalah, I want some noodle. Kemudian bisa juga kamu sebutkan dengan, I want some tea. Seperti itu ya. Nah kita lanjut, yang berikutnya adalah materi tentang kinds of food and drink. Macam-macam makanan dan minuman. Nah, di sini Miss bacakan ya, beberapa nama-nama makanan atau minumannya. Oke, nah Miss baca. Rice, bread, corn, noodles, all rights, chicken, pizza, cake, tea, coffee, water, juice, ice cream, pudding, coklat, fried chicken, fried rice, roasted chicken, dessert. Jadi, kalau ada kesimpulannya, rice, bread, corn are names of food. Nah, sementara nama-nama minuman kita pilih saja. Misalnya, coffee, water, juice are names of drink. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut sesi berikutnya, yaitu note 7. Oke, di note 7 ini, di sini Miss baca ya materinya, yaitu tentang part of body. Part of body, nama-namanya adalah di sini, Miss baca ya, head. Heart, hair, forehead, eye, eyebrow, ear, nose, mouth, cheek, chin, lip, neck, shoulder, chest, elbow, arm, thumb, finger, stomach, knee, leg, foot, too. Jadi, kesimpulannya adalah, head, hair, forehead, eye, eyebrow, etc. Are part of body. Oke, nah kita lanjut berikutnya tentang praktisnya. Kalau ada pertanyaan, how do you write? Bagaimana kamu menulis? I write with my hand. How do you see? I see with my eyes. How do you stand? I stand on my feet. How do you listen? I listen with my ears. How do you smile? I smile with my mouth. How do you breathe? I breathe through my nose. Oke, kita skip ya. Preposition ini tidak ada di materinya, tapi nanti kamu boleh baca-baca ya. Nah, kemudian kita lanjut ke note 9, yaitu tentang my pet, hewan peliharaan saya. Ini adalah beberapa nama-nama hewan peliharaan. Mis baca bahasa Inggrisnya ya. Dog, cow, hand, cook, bird, cat, goat, horse, snake, duck, fish. Mouse untuk tikus yang jumlahnya only one, satu, atau tunggal. Sementara mice adalah untuk pengertian tikus yang jumlahnya jama atau lebih dari satu. Rabbit, monkey, tater, hamster. Kesimpulannya adalah dog, cow, hand, cook, etc. Are names of pet. Oke, nah kita lanjut. Yang berikutnya adalah note ke 10, yaitu tentang time, yaitu waktu. Berbicara tentang waktu, kita menunjukkan sedang pada posisi jam berapakah gambar yang ditunjukkan. Kalian boleh lihat gambar yang pertama. Angka 2, jarum pendek tepat di angka jam 2. Jarum panjang tepat di angka 12. Maka ini tepat jam 2 bahasa Indonesia-nya. How to speak in English? Bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Inggris? It is 2 o'clock. Ini jam 2. Nah, untuk gambar yang kedua, jangan sampai salah ya. Nah, ini jam garis pendeknya, jarum pendeknya, belum tepat ke angka 4. Artinya dia belum jam 4. Dia baru jam 3 menuju ke jam 4. Berarti ini artinya adalah masih jam 3 lewat 30. Jangan salah seperti kebanyakan orang. Kebanyakan menulisnya begini, It is 4 past 30 minutes. Kalau kalian menulisnya, It is 4 past 30 minutes, maka ini salah ya. Harusnya kita menulisnya dengan kalimat, It is 3 past 30 minutes. Ini jam 3 lewat 30 menit. Atau dengan kata lain, It is half past 3. Maka yang salah tadi kita harus perbaiki. Jadi 4 ini kita harus ganti menjadi 3. Artinya half ini kan pengganti dari 30 menit ya. Opsinya kamu boleh pakai 30 minutes atau half. Jadi It is half past 3. Oke. Nah, kita lanjut. Kalian bisa bandingkan dengan yang gambar ketiga. Di gambar ketiga, jarum pendeknya sudah penuh menghadap ke angka 8. Maka ini sudah lewat ke angka ke 3. Berarti menunjukkan ini 15 menit. Ya kan? 15 menit. 15 menit. Berarti ini jam 8 lewat 15 menit. Kalian bisa menyebutkannya, It is 8 past 15 minutes. 15 minutes kamu boleh ganti dengan quarter. Istilah quarter itu sama dengan 1.4 jam. Jumlahnya 15 menit. It is quarter past 8. Jadi untuk gambar nomor tiga, kamu bisa bikin pilihan, It is 8 past 15 minutes. Or, It is quarter past 8. Terserah yang mana aja juga benar. Jadi jangan salah melihat jarum panjang dan jarum pendeknya. Supaya tidak salah menyebutkan time telling timenya. Atau menyebutkan waktunya. Oke, Miss Rasa ini saja. Sekedar untuk mereview. Kamu lihat lagi catatannya. Miss ambil dari catatan 6, Offering something. Menawarkan sesuatu. Kemudian, Catatan 7, Part of body. Kemudian catatan 9, Yaitu tentang my path. Dan yang terakhir adalah catatan 10, Tentang time. Oke, I hope you do all of your best. Nah, silakan nanti mengerjakan ujiannya. Apabila ada materi yang tidak dimengerti, Atau tentang catatan yang tidak lengkap, Kamu boleh tanyakan ke Miss. Nanti Miss akan membantu Bagaimana cara memberikan solusi untuk menjelaskannya. Terima kasih. Thank you for your watching. See you. Bye-bye.